Assalamualaikum, halo sahabat Youtube, selamat datang di channel Ruang Belajar Indonesia. Perkenalkan saya Ardi, konten video ini tentang Re-Baking Kue. Saya akan mencoba membuat bolu klasik dari Bandung yaitu bolu ketan hitam, yuk langsung tonton saja. Bahan 1. 9 butir telur 2. 270 gram gula pasir 3. Setengah sendok TSP ditambah sedikit lagi ya, jadi setengah seperempat hahaha. 4. Sedikit garam untuk penyeimbang 5. Vanili opsional 6. 375 gram tepung ketan hitam 7. 260 mili minyak goreng Langkah selanjutnya 1. Masukkan telur 2. Gula pasir 3. SP 4. Vanila dan garam Mixer dengan kecepatan tinggi Di sini saya memakai mixer dari Mito MX 700, mixer sekitar 20 menit sampai adonan kaku. Selagi menunggu adonan siapkan loyang, saya pakai loyang ukuran untuk brownies, beri polesan margarin di loyang. Dan taburkan tepung secara merata supaya kue tidak lengket ke loyang. Setelah adonan kaku, kecilkan kecepatan mixer keterendah, masukkan tepung ketan hitam secara bertahap, supaya adonan tidak cepat turun, sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan minyak goreng ke dalam adonan, aduk rata secara perlahan sampai minyak tidak ada yang mengendap di bawah bowl. Di sini, saya jadi 3 loyang dengan berat kurang lebih 450 gram per loyang. Sebelum dibaking, hentakan adonan terlebih dahulu, supaya tidak ada gelembung udara. Panaskan oven, di suhu 180 sampai 185 derajat Celcius. Di sini saya memakai oven Mito Fantasy 2, jadi bisa mengatur suhu atas dan bawah dengan berbeda temperatur. Baking adonan sekitar 30 sampai 35 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk mengecek kematangan bolu, kita bisa menarik adonan, dengan menusuk bagian tertentu, jika tidak ada gumpalan adonan yang tertarik, artinya bolu sudah matang, dan siap untuk disajikan. Nah sangat mudah kan, maaf jika ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Pastikan subscribe channel Ruang Belajar Indonesia, like, komen, share video ini, supaya saya bisa semangat lagi belajar baking. Jangan lupa tonton video lainnya, di playlist yang lain, sampai jumpa di video baking selanjutnya.